Intro Film dibuka dengan kedatangan pasukan Nippon ke rumah seorang guru silat bernama Baba Lim. Kedatangan Nippon ialah hendak menangkapnya. Berdasarkan laporan dari COA, Lim dituduh telah membantu membiayai aksi pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia. Lim marah pada COA karena ia merasa tidak melakukan hal tersebut. Anaknya Lim yang bernama Tin mencoba membujuk tentara Nippon untuk membebaskan ayahnya karena tidak bersalah. Namun pemilaan yang dilakukannya sia-sia. Lim tetap dibawa oleh tentara Nippon untuk mendapatkan hukuman atas perbotannya. Lim kemudian dibawa menuju ke markas militer Jepang melewati para tentara PETA yang sedang latihan. Herman yang melihat Lim kemudian berpura-pura sakit agar diizinkan istirahat oleh pelatih. Sementara itu, Lim dan para pemberontak lainnya diseret ke hadapan Kapten Nakamura untuk dimintai keterangan. Di sini, Lim tetap tidak mengakui tuduhan terhadap dirinya dan menyalahkan COA yang telah memfitnahnya. Lim dan COA sempat beradu mulut sebelum kemudian mereka berkelahi. Herman yang sedari tadi mengintip kemudian melompati pagar dan menghajar satu persatu tentara Nippon. Perkelahian pun kembali terjadi. Ketika perkelahian sedang berlangsung sengit, Kapten Nakamura tiba-tiba mengambil pistolnya dan menembak Lim hingga membuatnya tewas. Ketika perkelahian sedang berlangsung sengit. Dan dijatuhi hukuman akibat perbuatannya. Tangannya diikat dan digantung dengan posisi terbalik. Setelah seharian menjalani hukuman, Kapten Nakamura dan Letnan Izumi memerintahkan prajuritnya untuk membawa Herman ke penjara. Di dalam penjara, Herman bertemu dengan seorang pria tua yang sudah lama mendekam di penjara. Herman bertanya siapa nama orang tua itu. Namun ia tidak mau menjawab. Ia hanya bercerita kalau dirinya sudah terbiasa memakan hewan yang masih hidup seperti jangkrik untuk bertahan hidup. Herman kembali bertanya mengapa orang tua itu ditahan. Setelah mendengar pertanyaan itu, barulah pria tua itu mau menjawab. Alasan ia ditahan adalah karena tidak mau menuruti perintah Jepang untuk melakukan sekerei. Buat kalian yang belum tahu, sekerei adalah sebuah ritual bangsa Jepang dari agama Shinto yang dilakukan dengan membungkukkan badan ke arah matahari terbit setiap pagi. Hal ini dilakukan sebagai wujud penghormatan terhadap kaisar Jepang. Sebagai muslim, tentu saja perintah Sherekei itu ditolak dan ditentang olehnya karena hal tersebut berkaitan dengan akidah. Herman membantah dengan mengatakan bahwa Sherekei adalah upacara adat biasa yang dilakukan hanya untuk menghormati Dewa Matahari. Pria itu kembali menjawab dengan keras bahwa hal itu haram dilakukan karena termasuk syirik dan merupakan dosa besar. Tak lama kemudian, Herman dibanggil keluar menghadap Lieutenant Izumi. Di sini, mereka membicarakan terkait kesalahan yang dilakukan Herman. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Lieutenant Izumi membebaskan Herman dari penjara. Hal ini dilakukan dalam rangka politik pendekatan Nippon terhadap rakyat untuk menghindari timbulnya pemberontakan-pemberontakan baru. Setelah dibebaskan, Herman memutuskan untuk keluar dari PETA, lalu pulang ke kampung halamannya di desa Lebak. Sesampainya di kampung, Herman disambut oleh sahabatnya. Herman bercerita kalau dia tidak mau bergabung PETA lagi dan hanya ingin menjadi rakyat biasa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, Herman pulang ke rumahnya. Ia disambut oleh sang ayah dan kakaknya yang bernama Ridwan. Malam harinya, Herman datang menghadiri pemakaman gurunya. Herman juga meminta maaf karena telah gagal menyelamatkan nyawa Lim. Tiba-tiba saja, ingatan Herman flashback ke masa lalu. Tepat ketika ia masih belajar ilmu bela diri dengan Baba Lim. Momen-momen kebersamaan itu masih membekas diingatan Herman hingga membuatnya menangis saat itu. Namun, Tin berusaha menguatkan Herman dengan mengatakan bahwa lelaki sejati tidak akan pernah menangis. Di sisi lain, seorang tentara PETA bernama Kadir terlihat sedang bertamu di rumah pujaan hatinya yang bernama Marni. Kadir dengan bangganya bercerita kalau sebentar lagi ia akan masuk ke dalam Heiho. Heiho sendiri adalah organisasi militer bentukan Jepang yang tingkatannya lebih tinggi daripada PETA. Tak lama berselang, Herman bersama sahabatnya datang ke rumah Marni. Marni sangat gembira menyambut kedatangan Herman. Kadir yang melihat itu menjadi sakit hati. Ia lalu mengajak teman-temannya untuk menyerang Herman. Perkelahian pun terjadi. Herman hampir saja terbunuh kalau saja tidak ada patroli Nippon yang datang. Di desa sumber bening, putusan dari Nippon datang mengajak para warga di sana untuk mengikuti Romusa. Buat kalian yang belum tahu, Romusa berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah buruh atau bekerja. Pada masa penjajahan Jepang, semua petani diwajibkan untuk menjadi Romusa. Mereka dikirim ke berbagai tempat untuk dipekerjakan secara paksa. Tiga bulan yang lalu, banyak warga sumber bening yang pergi menjadi Romusa. Namun sampai saat itu, mereka belum juga kembali. Hal inilah yang membuat Haji Fatah selaku tokoh masyarakat di sana menolak mengirimkan warganya menjadi Romusa. Suatu hari, Marni sedang mencuci baju dengan teman-temannya di sungai. Karena cucian yang dimilikinya lebih banyak, Marni pun ditinggalkan pulang oleh teman-temannya yang sudah selesai duluan. Kebetulan, saat itu ada enam orang tentara Nippon yang sedang lewat. Mereka melihat ke arah sungai dan mengetahui kalau ada wanita di bawah. Sontak mereka langsung turun ke bawah dan berniat memperkosa Marni. Marni! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.